Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku Di dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala Laqad khulaqan al-insana fi kabad Sesungguhnya aku jadikan manusia untuk diuji Ada pun manusia pada awalnya Yaitu sebelum dizahirkan ke alam maya Dan di masa bayi adalah bersih Di sisi Allah SWT Tetapi setelah bergelombang Dengan pengaruh lumpur-lumpur kehidupan masyarakat Serta hanyut dengan arus ujin iblis dan gengengnya Serta lalai terhadap tugas utamanya Maka manusia menjadi kotor itu Akan tertutuplah pintu hubungan diantara Tuhan dengan hambanya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kelahiran seorang kanak-kanak itu adalah bersih Tetapi ibu bapaknya lah yang mencorak Ianya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi Bila saja kekotoran melanda Sehingga terbentuknya ketulan darah kotor di bawah bagian jantung manusia Maka beratilah manusia itu tersebut Tidak mempunyai hati nurani Dan bila manusia ini menjadi kotor Dan kehilangan kolbu Maka semakin lama Semakin jauhlah jarak berhubungan diantara Tuhan dengan dirinya yang kotor itu Manusia yang berperangai begini akan terus hanyut tersadai lemas di dalam lumpur-lumpur hidupnya di dalam dunia ini Mereka ini akan lupa akan Tuhannya dan juga diri sendiri Hidupnya berpura-pura menjadi manusia Tetapi pada hakikatnya lebih hina daripada binatang Manusia jenis ini mempunyai mata tetapi buta Mempunyai telinga tetapi tuli Dan mempunyai hati tetapi tidak dapat memerhati Seluruh kemudahan rezekinya yang diperoleh Digunakan untuk tujuan mengabai Dan menjauhkan hubungan dirinya dengan Allah SWT Dia hanya pandai menyumbat perut dengan makanan Menyuci tubuh dengan sabun ini sabun itu Namun ia tidak mengetahui rahasia Allah yang ada pada batang tubuhnya Maka jadihinalah manusia itu Sebagaimana dalam firman Allah SWT Sesungguhnya kami telah ia jadikan manusia di dalam bentuk yang sebaik-baiknya Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang sehinah-hinanya Dalam firman Allah SWT Dan aku sumbatkan ke dalam neraka jahannam dari golongan jin dan manusia Yang mempunyai hati tidak memerhati Dan mempunyai mata tidak melihat Dan mempunyai telinga tetapi tidak mendengar Mereka adalah bagikan binatang ternak Bahkan lebih hina daripadanya Dan merekalah orang-orang yang lalai Sesungguhnya Menyedari hidupnya kita di dunia ini adalah bertujuan Untuk menunjukkan sesuatu pengkhidmatan cemerlang dengan Allah SWT Dan menunaikan sumpah janji yang termaterai Serta menyedari pula Akan hakikat bahwa kita hidup di dunia ini Tirus diuji akan kesetiaan dan keteguhan kita dengan sumpah janji Maka kita haruslah menyuci hati kita Menyuci seluruh anggota zahir dan batin kita Supaya perhubungan kita dengan Allah di dunia dan akhirat tidak terputus Walaupun sesaat Dan kita menjadi manusia yang diridai oleh Allah Dan dapat duduk di sisinya di akhirat nanti Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh